Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Mulya Motor Teman-teman subscribe dimanapun anda berada Teman-teman para pemula Pada kesempatan kali ini Saya akan memperlihatkan ya Berhubung ada yang bertanya juga Teman-teman kita Yadi Amri Yadi ya Dia bertanya seperti ini Nah ini ya teman-teman ya Saya buat sekarang Tentang jalur Jalur pengisian untuk motor AC ya Umumnya pada legenda Supra dan Grand Untuk motor AC sebenarnya untuk pengisian ya Untuk sistem pengisian itu semuanya sama ya teman-teman ya Dari kiprok atau dari regulator Dari spool menuju regulator Dari regulator langsung ke baterai Seperti itu kalau singkatnya seperti itu Nah untuk lebih jelasnya saya akan Lihatkan disini ya teman-teman ya Ini saya sudah siapkan Satu kiprok ya Satu kiprok dan kabel-kabelnya Seperti ini Putih, merah, kuning, dan hijau Putih dan kuning Kita akan hubungkan langsung dengan spool Hijau, masa, dan merah ini Ini merah ya Anggap saja merah ya teman-teman ya Ini merah langsung ke pengisian Saya akan perlihatkan secara simpel saja Jalur singkat untuk pengisian Seperti ini ya teman-teman ya Namun sebelumnya ya teman-teman ya Saya doakan teman-teman semua Semoga teman-teman semua Semoga kita semua Berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasiswa Semoga apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain dan kita pribadi Begitu juga dengan teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya Mohon di subscribe dulu ya teman-teman channel saya ini Agar channel ini berkembang seperti yang kita harapkan dan supaya Dan agar saya bersemangat lagi untuk mengupload-upload video tentang tutorial-tutorial Seperti ini ya Saya akan lihatkan secara simpel saja ya teman-teman ya Seperti ini Kita geser sedikit ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Kabel kuning dan putih ini Seperti di video-video saya sebelumnya Saya sudah jelaskan juga Kalau untuk di motor AC Untuk di motor AC untuk hidup mesin Dua kabel ini saja sudah hidup ya teman-teman ya Dua kabel hitam les merah ini dan biru les kuning ini Motor sudah hidup ya teman-teman ya Seperti ini saya akan coba hidupkan Ini kabel ini tidak Kalau untuk mesin ini tidak ada gunanya ya teman-teman ya Kabel dua ini hanya untuk kelistrikan dan pengisian aki saja Sementara motor ini hidup pun tidak menggunakan aki ya Kalau untuk di AC motornya tidak menggunakan aki Sudah bisa hidup Di DC juga bisa hidup ya teman-teman Tapi tidak normal Namun di AC dia normal Dia tidak membutuhkan aki Seperti ini Nah Kalau di motor AC sudah hidup ya teman-teman ya Nah ini di dua kabel ini Dua kabel ini mengeluarkan api dua-duanya ya teman-teman ya Seperti ini Ya untuk pengisian kita cek dulu Kabel kuning dan putih Ini kabel putih Nah kabel putih mengeluarkan api ya Dan kabel kuning juga mengeluarkan api Jadi jika sudah seperti ini Nah ini Ini kiproknya Ya Nah ini kiprok Kabel kuning dan putih Nah kita ambil kabel kuning dan putih ya teman-teman ya Namun kita harus tahu dulu ya teman-teman Nah ini kebetulan ini memang Kiprok Kiprok 31600 ya Ini biasa dipakai untuk Supra bisa ya teman-teman ya Supra, Grand dan yang lainnya Vario sama juga ya teman-teman 31600 bisa Kalau kita harus tahu ya posisi dari Spoolnya Posisi dari kabelnya ya teman-teman ya Kalau untuk di Supra ya Hijau ya Hijau posisinya seperti ini Ya Perhatikan teman-teman Nah posisinya seperti ini Ini untuk di atas ya Tandakan disini Ini memang sudah patah ya teman-teman ya Nah ini sudah patah Namun tidak masalah Nah ini Ini kuning disini Hijau disini Putih disini Dan merah disini Ya Jika ini terbalik ya teman-teman ya Jika kuning di posisi disini Merah disini Nah itu nanti tidak akan mengeluarkan api ya teman-teman ya Kalaupun dia mengeluarkan api Api itu tidak bisa untuk pengecasan Nah jadi susunan disini memang harus pas ya teman-teman ya Seperti yang kita lihat dimana Untuk motor Grand Kita lihat dulu Posisi kabel-kabelnya harus seperti ini Ya Nah kuning Hijau Merah Dan putih Seperti ya teman-teman ya Nah mari kita coba Nah ini Kuning dan putih Ya Kuning dan putih Kita pasang dulu ya teman-teman Nah ini Kita tes begini saja ya Nah ini putih Dan ini kuning Kita tes begitu saja ya teman-teman ya Nah Dan ini masanya Masanya kita tempel dulu ya teman-teman ya Nah disini saya juga sudah siapkan aki ya teman-teman ya Untuk pengisiannya Nah kita akan lihat ya Kita akan lihat nanti Nah ini untuk masanya kita tempel disini Nah kita kuatkan disitu Nah seperti ini saja sudah mengeluarkan api ya teman-teman ya Nah ini seperti ini Ini sudah bisa untuk pengecasan seperti ini Nah ini Ini sudah mengeluarkan api Kelihatan ya teman-teman ya Nah itu sudah mengeluarkan api Kita tes pakai polak Nah seperti ini Nah itu sudah mengeluarkan api ya teman-teman Nah ini sudah bisa untuk Mengecas sebuah baterai Begitu ya teman-teman ya Nah ini kita coba untuk Pengecasan baterai Kita coba untuk pengecasan baterai Nah ini baterai ya teman-teman ya Kita coba untuk pengecasan Masanya kita satukan dulu ya teman-teman ya Masanya kita satukan dulu disini Di bodi Nah seperti itu Nah ini kabel api tadi ya teman-teman ya Kita tes Kabel merah ya Kabel merah yang keluar dari Kipro Nah itu sudah mengeluarkan api Nah seperti itu ya Ini tinggal langsung saja kita pasang di kutub positif aki Ya Nah disini Di kutub positif aki Ini secara simpel saja ya teman-teman Saya buat seperti ini Kalau untuk teman-teman jangan seperti ini dibuat ya Sehingga lebih bagus lagi di kabel-kabel ini memakai kutub Memakai terminal ya teman-teman ya Jika seperti ini Ini tidak akurat ya teman-teman Ini hanya sekedar untuk pengecasan saja Saya buat seperti ini Nah seperti itu Nah ini sudah terjadi pengecasan ya teman-teman ya Di baterai ini Nah seperti itu Ini sudah terjadi pengecasan Nah seperti ini kita lihat disini Kita coba di baterai Di kolam Nah Apinya berbeda ya teman-teman ya Api yang sudah masuk ke baterai Itu akan netral ya Akan Akan rata ya teman-teman Tidak bergelombang Nah itu Tidak bergelombang Namun kalau Apinya kita Apinya kita buka seperti ini ya teman-teman ya Kita buka seperti ini Disitu akan terjadi Bergelombang apinya ya teman-teman Nah Kelihatan sekali bergelombang ya Nah Jika seperti ini Kita menggas motornya Ini bolam bisa putus ya teman-teman ya Bisa putus Karena apa? Karena tidak ada Benetlarisir angin api Ini akan kencang ya teman-teman ya Semakin kita gas Semakin kencang ya teman-teman ya Nah seperti itu Nah kita coba pasang lagi Biasanya kalau Untuk di sepeda motor itu Bolam Untuk kelistrikan Nah Untuk di motor AC seperti ini ya teman-teman ya Untuk kelistrikan itu Untuk kelistrikan Apinya diambil dari kabel kuning ya teman-teman ya Nah ini Ini kabel kuning Kita coba dari kabel kuning seperti itu Nah ini kabel kuning ya teman-teman Kita coba Seperti ini Kemasaan ya Apinya Seperti itu ya teman-teman ya Nah ini tidak akan Tidak putus ya teman-teman Kita gas kencang Tidak akan putus Karena apa? Karena api sudah ada Benetlarisirnya Seperti ini Ini tidak akan putus ya teman-teman Namun jika kita buka tali akinya Kita buka yang kabel merahnya Atau motor tidak menggunakan aki ya Jika kita buka kabel merah disini Artinya motor tidak menggunakan aki Disini akan langsung kontak ya teman-teman ya Akan langsung terang Seperti itu Coba kita coba buka Nah ya Berbeda ya teman-teman ya Nah Langsung berbeda Nah seperti itu Nah Ini Kalau dikasih saja Sudah langsung terang ya teman-teman ya Nah ini Kalau kita gas kencang Bisa Golamnya putus Jadi Itu Maksud dari penggunaan aki disini ya teman-teman ya Api yang keluar dari kitrok itu Terbagi untuk aki Dan untuk lampu Seperti itu Makanya Motor sering putus Golam Karena tidak menggunakan aki Nah seperti itu ya teman-teman ya Nah jika kita rasakan disini di kiprok Kiprok terasa hangat ya Namun bukan panas ya teman-teman ya Hangat Karena Saat ini dia bekerja untuk mengisi Baterai Jadi Begitu ya teman-teman ya Cara pengisian Untuk di motor AC Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi Untuk pengisian itu Semuanya sama ya teman-teman ya Cuman Mungkin ya Di soket-soketnya saja yang berbeda Untuk di Yamaha Berbeda Kabelnya Kabelnya mungkin merahnya disini Atau merahnya disini ya Seperti itu ya teman-teman ya Jadi Intinya Untuk pengisian sebuah motor itu Tidak sama Kabel kuning dan kabel putih itu Langsung masuk ke kiprok Seperti ini Ya teman-teman ya Kabel kuning dan kabel putih Langsung masuk ke kiprok Saya coba lagi Saya ulangi lagi ya teman-teman ya Saya ulangi lagi cara pemasangannya Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah baik teman-teman Saya ulangi lagi Sekali lagi Nah kabel kuning dan kabel putih Yang keluar Yang dari kiprok Seperti ini Atau yang keluar dari sepul ya Kabel kuning dan putih Yang keluar dari sepul Langsung kita hubungkan saja Seperti ini Langsung kita hubungkan saja Atau teman-teman Mau putus kabel disini Boleh ya Teman-teman ya Mau memutus kabel disini Disini karena motor orang Disini saya tidak memutusnya Dan ini kabel putih Kita langsung saja Pasang disini Seperti itu Nah Sudah seperti itu Ini kabel merah Sudah mengeluarkan api ya Teman-teman ya Kita buka Seperti ini Nah Ini sudah mengeluarkan api Kabel merahnya Nah itu Jika kita tes Pakai kolam Seperti ini Itu sudah Hidup kolamnya Nah Nah Inilah kabel Yang untuk pengisian Nah Kabel untuk pengisian Inilah yang dibagi Nanti ya Teman-teman ya Di dalam kabel besar Itu kabel ini Dibagi Dibagi dua Dan untuk Kekunci kontak Yang menghubungkan Untuk lampu sen Lampu sen Dan klakson Lampu netral Itu diambil Dari kabel merah Ini Kabel merah Yang berhubungan Dengan aki Seperti ini Nah untuk penerangan Atau lampu ya Teman-teman Itu dari kabel kuning Dari kabel kuning Akan bercabang dua Ya nanti Di dalam Di sini Jika motor teman-teman Sudah Jika motor teman-teman Sudah tidak mempunyai Kabel Kabel induk Atau kabel bodi Yang banyak itu Nah Teman-teman bisa Melakukannya Seperti ini saja Dan bisa mengambil Lampu itu Dari kabel kuning Tinggal langsung Cangkok saja Dari sini ya teman-teman Tinggal teman-teman Mencangkok Terserah Teman-teman Mau mencangkok di sini Mau mencangkok di sini Itu boleh Mau kabel putih Maupun kabel kuning Itu boleh Kalau teman-teman Mau mengambil lampu Itu jika Kalau motor teman-teman Sudah tidak mempunyai Kabel bodi ya Atau kabel induk Nah seperti itu ya teman-teman Semoga ini bisa Teman-teman pahami Terutama yang bertanya ya Amri Yadi Semoga ini bisa dipahami Dan saya rasa mudah sekali ya Amri ya Ini tidak susah Ini Saya rasa mudah sekali ya Amri Yadi ya Cuman tinggal menghubungkan Seperti ini Oke Amri Yadi Oke teman-teman semua Semoga video ini bergembang Jangan lupa di like Dan subscribe ke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya